Selanjutnya, kasih minyak bawang untuk proses penggorengan. Kemudian, masukkan cabai merah, paprika hijau, daun bawang, bawang bombay, bawang putih, dan jahe. Gongsreng-gongsreng, guys. Selanjutnya, masukkan daging sapi yang udah dimasak sebelumnya. Kemudian, ucurkan lada hitam. Gongsreng-gongsreng sampai matang. Kalau udah matang, angkat sapi lada hitamnya ya, terus di-plating deh. Ini dia kaki ayam. Nih, aku kasih tau prosesnya ya. Pertama-tama, masukkan kaki ke dalam steamer, lalu tutup wadah steam. Steam kaki ayam selama sekitar 10 menit. Nggak kerasa nih, guys. Setelah 10 menit, buka tutup wadahnya. Wah, sapi menggoda banget. Kemudian, taburkan irisan cabai merah di atas ceker ayam. Duh, jadi nggak sabar pengen cepet-cepet grogok ceker ayamnya. Hey, guys. Nah, sekarang kita lagi ada di Bunking Resto & Coffee. Bener banget, guys. Nah, tapi yang pertama, aku pengen bayang ini. Apa? Oke, kita bayang ayam sicuan ya. Nah, sekarang kita mau makan ayam sicuan. Langsung aja kita sikat. Kita sekarang coba ini dagingnya ya, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Ini ayamnya. Jujur, suka banget aku. Belum pakai sambalnya udah update. Kita cobain pakai sambal. Biar digampang diukuluh. Ini udah sampai muncul. Ini bener-bener bumbunya menesap sampai ke dalam ayamnya ya, Kak, ya? Enak loh ini. Ini, guys. Bismillahirrohmanirrohim. Kita pertemukan ayamnya dengan sambal. Pedasnya juara sampai mengetarkan lidah. Sambal unang-unang, guys. Sambal unang-unang, guys. Sambal bumbunya cenderung kemisda. Amisda lada. Amisda lada, ya? Ayam secuan yang empuk dan bumbu gurih yang endul. Paling enak dimakan dengan nasi putih hangat. Perpaduannya favorit aku banget. Nikmatnya makan ayam secuan ditemani dengan nasi putih hangat. Ini juga ada yang cek-cek yang aneh. Endul, guys. Endul, guys. Lala, ulala. Lala, katanya. Jordan. Yes. Di sini dimsum, apa namanya? Si cekernya. Cekernya. Cekernya banget. Nih, guys. Lihat. Berbeda pada umumnya, ya. Kita makan dimsum langsung ke nasinya. Aduh, wanginya aja udah. Manggung ke seara banget. Wuih. Gimana? Belip. Belip gak, tuh? Endul. Langsung copot dari tulangnya gampang banget. Enggak, ya? Guys. Aku paling suka banget dimsum cekernya, guys. Yuk. Bismillahirrohim. Bismillahirrohim. Guys, jujur. Ini cekernya bangunan ancaman banget, loh. Gila ya banget, ya? Parah. Ngolong nyon. Langsung tari. Suap. Silahir marahim. Teksturnya kenyal dan kulit cekernya surga banget. Guys. Kita cuma makan langit. Oi. Gak cukup satu. Makan langit, guys. Enak. Cekernya sukses bikin ini udah bergoyang-goyang. Rasanya gak ngecewain kayak mantan-mantan pacar. Nah, selanjutnya, guys. Aku mau nyobain ini dia Sati Lada Vita. Udah lama banget aku gak nyobain ini, guys. Langsung aja. Langsung aja ya, kita comot ya. Landingkan. Wuih, wuih. Liat tuh, guys. Dagingnya tuh, liat gara deh. Pisan, motongnya Edun ya. Wow. Ini kayak dihajatan-hajatan gitu ya. Bener banget ini. Kayak di acara-acara sunatan gitu ya. Pengantian ya. Guys, ya. Tuh, liat. Dagingnya juga dia gede-gede ya, Kak, ya? Bener banget. Kotongannya gak pelit. Yuk. Makan, guys. Wuih, wuih. Aduh, duduk, duduk, guys. Begitu dia landing di mulut, guys. Ransanya duluan yang mencolok, guys. Ay. Guri banget. Manis gitu ya. Bener. Daging sapinya bener-bener. Pas langsung masuk kebut, langsung pecah. Ini ancaman endos, rendos, tak endos, endos. Nah, ini mah. Juicy, guys. Pake nasi ya, guys. Kurak, 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 kurak. Iya, ada paprikanya, paprika hijaunya, ada paprika merahnya. Bong, 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 lengkap ini, guys. Guys, bismillahirah-marahin. Sapi lada hitam dengan nasi putih hangat. Ini sih favorit aku banget. Paling enak lebih baik pake ini ya. Pake sambal terasinya ya. Ngambil terasinya, guys. Liat. Lih, ini mah. Lada, ini mah. Duluan. Iya, boleh. Tuangkan. Iya. Hebor. Tapi emang kenapa ya, Jordan? Kalau kita tuh makan, pakai sambal kayak ada banyak gitu ya. Kalau yang kurang ya. Emang harus ada yang gelisahnya gitu loh, Pai. Bener. Hmm. Langsung ya. Iya. Uwak-wak sambalnya. Uwak. Sama nasi deh. Dul. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya yang endul bikin mulut gak bisa berhenti ngunya. Sapi lada hitam ini cocok banget buat kalian yang pengen makan daging sapi berbumbu black pepper yang endul. Selanjutnya kita mau makan buncis goreng. Yuk langsung aja kita sikat, guys. Bore deh, saya boh. Bisa kriwil-kriwil ya. Sikai. Bisa dibayarkan lagi. Anggai. Hmm. Saking crunchy-nya, kriuk-kriuknya berasa banget. Hmm. Tepung itu kering banget dan gak melengkom loh. Ayo. Biar apa buncisnya tuh masih ada. Makan nasi pake tangan kayak gini emang lebih nikmat. Guys, guys. Kita punya Bikin Laper bantu laris lho. Yang bakal nge-review makanan-makanan UKM online di bidang kuliner secara gratis. Yang mau ikutan, langsung follow dan DM ke at Bikin Laper TransTV ya.